bismillah alhamdulillah wa ashadu ala ilaha illallah wahdah la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh mayyahdihillah faqad roshada wa mayyudhlilhu faqad roshada Allahumma salli ala muhammada wa ali muhammada amma ba'du fa inna astagal hadis kitabullah wa khairal huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdasatuhak fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dholalah wa kulla dholalatin finar bapak ibu muslimin rahimakumullah kita bersyukur kepada Allah ta'ala kita masih mendapatkan anugerah dari Allah untuk bisa mengisi umur dengan ibadah dan amal soleh masih bisa memanfaatkan waktu luang longgar kita untuk ibadah dan amal soleh sebelum datang kepada kita masing-masing satu hari yang terputus semua amal terputus semua kegiatan-kegiatan terputus semua kenikmatan-kenikmatan dunia ini maka bersyukur kepada Allah kita berupaya untuk memperbanyak ingat dikir kepada Allah meningkatkan ketaatan kepada Allah ta'ala dan mempergunakan semua kenikmatan-kenikmatan Allah itu untuk tak korup ta'at tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan itu diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi sebelum datang kepada kita satu hari apakah hari kiamat suhroh atau kubroh atau sebelum datang kepada kita kematian al-maut kita tidak tahu dimana kita didatangi al-maut dalam keadaan bagaimana kita memprediksi kematian kita nah kita tidak tahu karena kematian itu adalah rahasia dari Allah subhanahu wa ta'ala ini ada yang dalam keadaan sakit parah lumrah kata orang nekwayai mati soalnya lorone nemen misalnya lalu datang kepadanya kematian ada yang dalam keadaan sehat tanpa ada persangkaan sedikitpun kematian sudah datang kepadanya atau akan datang kepadanya ternyata dalam keadaan sehatpun kematian itu juga bisa datang ini artinya kematian itu tidak pandang dalam keadaan sakit dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sibuk atau dalam keadaan longgar kalau sudah datang waktunya tidak bisa diundur tidak bisa ditunda bahkan dalam kurun waktu 5 menit satu kampung meninggal dunia dalam kurun waktu 5 menit semuanya meninggal dunia bisa kenapa karena kematian itu bukan urusan manusia tapi kematian itu urusannya Allah subhanahu wa ta'ala nah kita diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala supaya membekali diri kita dengan ibadah dan amal-amal soleh termasuk diantaranya Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah ya ayuhal ladhina amanu wahai orang yang beriman anfiku mimma rozaknakum infakkanlah dari apa yang kami berikan rizki kepada kalian minko beli ayaktiya sebelum datang yaumun satu hari labai unfihi tidak ada jual beli salah satunya al-maut itu kalau sudah datang buatan sagat dedolan buatan sagat muamalah tidak bisa berbuat apapun jual beli tidak laku karena yang dibutuhkan bukan urusan-urusan dunia walah hulatun walah safaatun tidak ada persaudaraan kalau sudah kematian datang hari itu datang tidak ada hulat walah safaatun dan tidak ada bantuan dan bantuan dan pertolongan ilal muttakun kecuali dari orang-orang yang bertakwa itu aihim dengan doa-doanya maka kalau ada dari kalangan kita yang sudah diambil terlebih dahulu oleh Allah subhanahu wa ta'ala kewajiban kita sesudah pemakamannya sesudah dikuburkannya kewajiban kita adalah mendo mendoakan supaya diampuni oleh Allah supaya dirahmati oleh Allah kemudian diberi ganti dengan ganti yang lebih baik daripada di dunia ini demikian juga di dalam ayat yang lain yaitu di dalam surat ibrahim ayat yang ke-31 kulibadi ala dina amanu katakan wahai muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman termasuk ditujukan kepada kita orang-orang yang beriman yang bagaimana orang yang beriman itu Allah katakan yuki mus sholah waktu hidupnya mereka menegakkan sholat pula ini biasa sholat biasa menegakkan sholat biasa berdiri tegak sholat ibadah kepada Allah sampai kematian datang kepadanya disolati kalau sudah pati datang kepadanya disolati karena terbiasa sholat makanya ada slogan sholat lah sebelum sholati 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 wayun fiku mimma rozak nahum sirron wa'ala niatan orang-orang yang beriman itu disamping mereka sholat mereka menginfakkan sebagian dari hartanya baik dalam keadaan rahasia sembunyi-sembunyi atau dalam keadaan terang-terangan minko beli ayat yaumun labai unfihi walahilal sebelum datang satu hari yang tidak ada jual beli pada hari itu dan tidak ada persaudaraan demikian juga diperintahkan oleh Allah sebelum kematian datang kepada kita sebelum hari itu datang kepada kita Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dalam surat Arrum ayat 43 fa'akim wajahaka liddinil koyim minko beli ayatia yaumun la marad dalahu minallah yawma idhiyas sodda'un jadi Allah perintahkan supaya baik itu Rasulullah salallahu salam atau kita orang-orang yang beriman itu supaya menegakkan hidup itu mengikuti dinul Islam jadi masing-masing kita diperintah oleh Allah selama kita itu diberi kesempatan hidup supaya kita ini mengikuti tuntunan Islam yaitu liddinil koyim sebelum kematian itu datang itu menunjukkan bahwa kita diberi kesempatan hidup supaya kita pergunakan untuk menjalankan dinul Islam mengikuti seruan-seruan yang datang dari Allah dan Rasulnya banyak ayat yang menerangkan surat az-zumar ayat 54 24 wa'anibu ila robbikum wa'aslimu lahu minkobli ayat tiakumul adabu summalayun sorun bertobatlah kepada Allah dan Islamlah jalankan Islam tegakkan Islam hidup ini ditata dan diatur dengan Islam wattabi'u ahsanama unzila ilaikum mirrobikum ikutilah yang lebih baik dari apa yang diturunkan dari Allah kepada kalian yaitu Al-Qur'an sebelum datang kepada kita sebelum datang kepada kalian kalau orang-orang yang tidak beriman sebelum datang adab makanya disuruh untuk bertobat dan mengikuti Allah dan Rasulnya demikian juga kita orang-orang yang beriman kita orang-orang Islam ini sebelum kematian datang kepada kita sebelum kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita ini mengikuti Allah dan Rasulnya mengikuti Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasalam istajibu li robbikum ijabailah oleh kalian kepada rob kalian kepada Allah dalam surat Al-Anfal Allah subhanahu wa ta'ala juga memerintahkan ya ayuhalladina amanustajibu lillah wahai orang-orang yang beriman ijabailah Allah dan Rasulnya ketika Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman ijabailah kita ini disuruh untuk banyak melakukan amal-amal soleh dan ibadah kepada Allah karena itulah sesungguhnya yang lebih bermanfaat ketika kita hidup sesudah kematian jadi ketika kita hidup sesudah kematian yang bermanfaat itu adalah ibadah dan amal solehnya waktu diduk di dunia yad ba'ul mayyit salas mengikuti mengiringi si mayyit tiga perkara jadi ada tiga perkara yang mengiringi mayyit di dalam hadis yang lain dikatakan seseorang itu kalau sudah didatangi al-maut ingkoto'a amaluhu ilamin salas terputus semua amal amalannya kecuali tiga perkara sodakotin jaryatun awilmun yuntafa'ubihi awaladun yada'ulah waladun solikun yada'ulah tiga perkara itu adalah ilmu yang bermanfaat jadi kalau kita ngaji kalau kita belajar kita dapat ilmu kemudian kita amalkan kita berpegang teguh dengan ilmu itu maka itu nanti akan mendatangkan manfaat bagi kita pelaku pelakunya ini meskipun kita sudah berada di alam kubur meskipun kita ini sudah tidak hidup lagi di dunia atau sodakotun jariah sodakot yang mengalir pahalanya yang bisa diambil manfaatnya dari sodakot itu mengalir terus niatanya ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala sodakot yang dikeluarkan pada jalan jalan kebaikan itu nanti juga akan menjadi kebaikan bagi si mayit yang ketiga itu adalah waladun solihun ya da'ulahu dia punya anak yang soleh yang mendoakan untuknya jadi mendoakan meskipun misalnya kita ini telah meninggal dunia kita berada dikubur di alam barzah itu akan mendapatkan kebaikan kebaikan kalau kita punya anak soleh kemudian anak kita itu mendoakan kita mendoakan orang tuanya itu akan mendapatkan manfaat manfaat selain daripada itu amalannya terputus kecuali yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wassalam maka kita mengaji kita tolabul ilmi kita mempelajari islam dengan sumbernya ini nah itu salah satu niat dan tujuan kita adalah supaya kita mendapatkan kebaikan kebaikan yang bernilai amal amal soleh terima